Di langit, Duo He melihat kekuatan besar Sifeng berasal dari pedang gunturnya, jadi dia berdiskusi dengan Jue Luo dan memutuskan untuk bergabung untuk menyerang Sifeng. Duo He meraung ke tanah. Pada saat yang sama, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan tubuhnya mulai berputar dengan cepat. Dalam sekejap, Duo He telah mengubah tubuh fisiknya menjadi badai hitam besar. Tubuhnya, yang masih berputar liar, samar-samar terlihat di tengah badai hitam. Segera setelah itu, badai hitam besar melanda Sifeng dan Huoyu di bawah dengan kekerasan yang tak tertandingi. Aduh, Jue Luo melolong ke langit seperti anjing gila. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi gelap karena lolongan Jue Luo. Badai salju yang meneru menghilang, dan bulan purnama yang besar muncul di langit malam. Ini adalah salah satu keterampilan Jue Luo yang terkuat, anjing tua menatap bulan. Lalu, sosok Jue Luo menghilang. Bulan purnama besar di langit malam tiba-tiba jatuh. Apa? Sifeng awalnya memiliki ekspresi tenang ketika dia melihat badai hitam Duo He melanda. Jelas sekali, dia tidak menganggap serius serangan yang dilancarkan oleh Duo He yang jelek dan aneh itu. Ketika dia melihat langit berubah warna dan bulan purnama besar jatuh dari langit malam, dia mengerutkan kening dan ekspresinya perlahan menjadi serius. Huh, kalian berdua yang lama. Anda menyerang bos saya bersama-sama. Apakah kamu benar-benar mengira aku, Huoyu, sudah mati. Meskipun Huoyu berdiri di belakang Sifeng, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Duo He dan Jue Luo sedang berkumpul menuju Sifeng. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedua hal lama ini tidak menganggapnya serius, putra suci Huoyu. Saat Huoyu meraung dengan marah, tubuhnya terbakar. Sekali lagi, kobaran api yang berkobar meletus. Kobaran api yang mengamuk membakar sekali lagi. Di saat berikutnya, sosok Huoyu sudah bergegas, menuju badai hitam besar yang melanda. Huoyu bergerak untuk menghadapi serangan itu. Sifeng memusatkan seluruh perhatiannya pada bulan purnama besar yang jatuh dari langit. Tangan kirinya membentuk segel tangan yang kuno dan dalam, sementara tangan kanannya membentuk sembilan sambaran petir gelap pada pedang pertempuran guntur yang terus-menerus berkedip dengan petir putih. Kekuatan sembilan petir mengembun sekali lagi. Tidak hanya itu, rune kuno yang mewakili hukum guntur masih diaktifkan oleh Sifeng. Kekuatan guntur pada pedang guntur yang haus darah menjadi semakin ganas. Bulan purnama besar yang jatuh dari langit malam akan segera tiba. Pedang guntur haus darah di tangan Sifeng mulai bergetar hebat. Bertarung. Pada saat ini, Sifeng meraung pelan. Melihat bulan purnama yang besar, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir putih dan melonjak ke langit seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, Sifeng sudah berada di bawah bulan purnama. Pedang guntur haus darah di tangannya menusuk lurus ke atas. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat bertabrakan. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terjadi di malam yang gelap. Ledakan. 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 Lalu, di malam yang gelap. Di malam yang gelap, terjadi rentetan petir lagi. Pada titik di mana pedang guntur haus darah bertabrakan dengan bulan purnama yang besar, sembilan sambaran petir gelap muncul satu demi satu. Seolah-olah sembilan naga petir hitam besar telah terbangun. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, menerkam bulan purnama. Kemudian, sembilan naga petir menelan bulan purnama besar dalam sekejap mata. Di saat berikutnya, sembilan sambaran petir gelap menjadi semakin ganas di langit. Mereka berubah menjadi lautan petir gelap yang besar. Ah, lautan petir menelan bulan purnama, dan suara, ah, yang menyakitkan bergema di langit malam. Pada saat berikutnya, kegelapan di dunia yang telah direduksi menjadi kegelapan menghilang, dan cahaya kembali ke dunia. Angin dingin dan salju mulai menderu lagi di dunia ini. Si Feng, yang berdiri dengan gagah di bawah lautan petir gelap, tiba-tiba bergerak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas lautan petir gelap. Dalam kehampaan di atas lautan guntur yang gelap, Jueluo, anjing tua yang tiba-tiba menghilang, muncul kembali di kehampaan di atas lautan guntur yang gelap, berbaring tengkurap seperti seekor anjing. Pada saat ini, Jueluo telah membayar harga untuk keterampilannya yang kuat. Anjing tua menatap bulan, yang dimentahkan oleh Si Feng. Ah, 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 darah mengucur dari mulut Jueluo satu demi satu. Huh, binatang tua, Si Feng menatap Jueluo di depannya dan mendengus dingin. Dia menebas ke depan dengan pedangnya. Kilatan cahaya pedang petir putih menyala dan menelan Jueluo. Ah, melihat gerakan membunuh Si Feng, Jueluo mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ah, pada saat berikutnya, tubuhnya ditelan oleh cahaya pedang petir. Anjing tua, anjing tua, pada saat tubuh Jueluo ditelan oleh cahaya pedang petir, raungan tua dan sedih terdengar tidak jauh dari sana. Raungan keras ini datang dari orang jelek-jelek itu, Duo He. Saat Duo He mengeluarkan raungan ini, suara muda yang dingin segera terdengar. Tua, kamu benar-benar berani teralihkan perhatiannya saat bertarung dengan orang suci ini. Kamu hanya mendekati kematian. Ah, kemudian, raungan menyakitkan Duo He terdengar. Tampaknya ketika perhatian Jueluo terganggu, Duo He terkena api keinginan yang berapi-api. Dilihat dari raungannya yang menyakitkan, terlihat jelas bahwa dia merasa tidak enak badan. Namun kemudian, si Feng melihat sesosok tubuh hamus melintas di hadapannya dan muncul di samping cahaya pedang petir yang telah menelan Jueluo. Dia adalah Duo He, yang telah terkena api hasrat yang berapi-api. Setelah tiba, Duo He mencakar cahaya pedang petir dengan tangan kanannya. Dengan kekuatan penuhnya, dia memecahkan cahaya pedang yang menelan Jueluo. Sebuah tubuh yang tampak hancur muncul di samping Duo He. Di bawah kehancuran cahaya pedang petir, tangan dan kaki Jueluo hilang, dan tubuhnya terbakar habis. Melihat Jueluo dalam keadaan seperti itu, Duo He semakin berduka. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Jueluo dan berteriak, Anjing tua! Anjing tua! Ini aku! Ini adalah kesalahanku! Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan jadi seperti ini. Jueluo berada dalam kondisi seperti itu karena Duo He menemukannya dan meminta bantuannya. Dia ingin menggunakan hidung sensitifnya untuk menemukan anak laki-laki yang melarikan diri darinya. Namun dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang melarikan diri beberapa hari yang lalu akan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka sekarang. Haha! Mendengar lolongan Duo He, Jueluo perlahan membuka matanya. Melihat wajah tua Duo He yang jelek, Jueluo tersenyum pahit. Jelek! Anjing tua yang jelek! Aku! Dot aku melakukannya untukmu! Saya melakukannya! Apakah? Kamu tahu? Orang yang paling aku cintai adalah... Seribu seratus tujuh puluh dua. Orang yang paling aku cintai adalah... Kamu, Dot aku rela melakukan apa saja untukmu. Ketika Jueluo, yang terluka parah, mengucapkan kata-kata itu dengan lemah kepada Duo He, Huoyu, yang ingin mengambil kesempatan untuk membunuh kedua anjing tua itu, tiba-tiba berhenti di samping si Feng. Muntah! Muntah! Huoyu memandangi dua lelaki tua yang menjijikkan, malang, dan jelek itu dan merasakan perutnya bergejolak hebat. Dia mengumpat, F. Chek. Kedua anjing tua ini menjijikkan sekali. Mereka harus dibunuh oleh siapapun yang mereka lihat. Huoyu bukan satu-satunya yang merasa jijik. Bahkan si Feng merasa jijik. Dia berteriak dengan dingin, mati. Meskipun cahaya pedang petir telah dipatahkan oleh Duo He, masih ada sisa kekuatan petir di tubuh anjing tua Jueluo. Begitu si Feng berteriak, kekuatan petir mulai melonjak lagi. Ah! Jueluo, yang telah mengucapkan kata-kata itu kepada Duo He dan sekarang sedang dipeluk Duo He, ekspresi bahagia perlahan muncul di wajahnya. Lalu, dia meraung kesakitan lagi. Apa? Wajahnya penuh rasa sakit dan keganasan. Dalam sekejap mata, lima jeroan dan enam isi perut Jueluo dihancurkan oleh kekuatan petir. Tubuh Jueluo terus bergerak-gerak di pelukan Duo He. Setegup darah hitam keluar dari mulutnya. Di saat berikutnya, kegelapan tak terbatas menelan kesadaran Jueluo. Wajahnya yang ganas dan menyakitkan tiba-tiba terkulai ke bawah. Jueluo, ahli alam demigot bintang empat, yang seperti anjing gila, akhirnya mati. Tua, anjing tua, Duo He, yang mendengarkan kata-kata Jueluo, tiba-tiba melihat sesuatu terjadi. Dia menatap kosong ke mayat yang tidak memiliki aura sama sekali. Anjing tua, anjing tua, segera setelah itu, Duo He melolong sedih ke langit. Dia berteriak hingga suaranya serak. Anjing tua, anjing tua, akulah yang menyakitimu. Aku sudah mengetahui perasaanmu sejak lama. Tapi anjing tua, aku sama sekali tidak tertarik pada laki-laki. Aku benar-benar tidak bisa menerimamu. Setiap kali saya memikirkan tentang apa yang terjadi di antara kami, saya merasa jijik. Akulah yang menyakitimu. Akulah yang menyakitimu. Itu semua salahku. Saat Duo He terus meneriakkan kata-kata ini, wajah tuanya yang jelek dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Adegan masa lalu terus muncul di benak Duo He. Hahaha, saya Jueluo. Hahaha, saya yakin dengan bakat yang kita miliki, akan ada tempat bagi kita di dunia ini. Hahaha, untuk membunuhmu, aku akan membunuh semua orang di dunia. Hahaha, demi kamu, aku rela menjadi seekor anjing. Anjing tua, semua kenangan kembali menjadi kenyataan. Tepat pada saat ini, Duo He tiba-tiba berbalik, dan dia memandang Si Feng dan Huoyu dengan ekspresi kejam. Itu kamu, itu kamu bajingan. Kaulah yang membunuh anjing tua itu. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Duo dia mengeram pada Si Feng. Huh, Si Feng mendengus dingin. Baru saja, dia telah melahap kekuatan kematian yang dihasilkan oleh kematian Jueluo. Ketika Si Feng mendengus dingin, sosoknya melintas dengan cepat ke arah si jelek Duo He. Dari ketiga anjing tua ini, yang paling ingin dibunuh Si Feng adalah makhluk jelek ini. Si Feng pernah berkata bahwa suatu hari, dia akan membuat anjing tua jelek ini membayar seribu kali lipat harganya. Dalam sekejap, Si Feng muncul di depan Duo He, yang masih memegang mayat Jueluo. Pedang petir haus darah miliknya, yang bersinar dengan kilat putih terang, menebas ke arah kepala Duo He. Ah, pembalasan dendam. Aku akan membalaskan dendam anjing tua ini. Aku akan membunuhmu, bajingan. Ah, melihat Si Feng telah tiba dan menebaskan pedangnya ke arahnya, Duo He sekali lagi meraung seperti orang gila. Saat ini, Duo He bertindak seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Tangan kanannya membentuk cakar dan dengan cepat meraih dada Si Feng. Dia benar-benar mengabaikan tebasan Si Feng. Sepertinya dia ingin binasa bersama Si Feng. Melihat cakar Duo He datang ke arahnya, Si Feng berteriak dengan dingin, kau sedang bermimpi, anjing tua. Bagaimana Anda bisa membandingkan kehidupan murah Anda dengan Ben Sao? Ben Sao, hancurkan. Saat Si Feng berteriak, pedangnya, yang diarahkan ke kepala Duo He, tiba-tiba ditarik kembali. Pedang Si Feng, yang lebih cepat dari Duo He, berputar di tangannya. Kemudian, pedang guntur haus darah melintas melewati pergelangan tangan Duo He. Cakar, yang hendak meraih Si Feng, terlepas dari pergelangan tangannya dan terbang ke udara. Ah, tangan kanannya terpotong, darah merah cerah mengalir deras. Duo He meraung kesakitan seperti babi yang disembelih. Pada saat ini, tangan kiri Si Feng mengulurkan tangan ke depan dan meraih tubuh di tangan kiri Duo He. Memanfaatkan rasa sakit Duo He, Si Feng menarik kembali tubuh Jue Luo dan melepaskannya dari tangan Duo He. Anjing tua, Duo He tidak menyangka Si Feng akan merebut tubuh Jue Luo, jadi dia tidak melindunginya. Sekarang setelah tubuh Jue Luo dibawa pergi, dia mengabaikan rasa sakit di tangannya yang patah dan berteriak pada Si Feng di depannya, Bajingan. Apa yang kamu lakukan pada tubuh anjing tua ini, Bajingan kecil? Menjijikkan. Mesum, letakkan tubuh anjing tua ini. Tidak ada seorang pun yang akan merebut tubuh orang lain tanpa alasan. Oleh karena itu, ketika Si Feng mengambil tubuh Jue Luo, Duo He samar-samar menebak apa yang akan dia lakukan terhadap tubuh Jue Luo. Memikirkan hal ini, bahkan Duo He, yang biasanya menjijikkan, mau tidak mau mengutuk Si Feng sebagai mesum dan menjijikkan. Jika Si Feng benar-benar melakukan apa yang dipikirkan Duo He, dan melakukan itu pada mayat, maka dia akan mati. Itu memang terlalu mesum dan menjijikkan. Namun, Si Feng tidak memperhatikan Duo He. Bagi Si Feng, anjing tua jelek itu tidak berbeda dengan orang mati. Karena dia ditakdirkan untuk mati oleh pedang Si Feng hari ini. Si Feng memegang tubuh Jue Luo di tangan kirinya. Kekuatan misterius haus darah dari Saint Flame diaktifkan. Seketika, darah merah cerah menyembur keluar dari tubuh Jue Luo yang rusak dan berkumpul di tangan kiri Si Feng. Dalam waktu singkat, darah dari mayat setengah Dewa Bintang 4 telah sepenuhnya dimakan oleh Stoney Maple, dan telah berubah menjadi mayat yang sangat layu yang tampak seolah-olah telah terkikis oleh angin. Ketika Si Feng selesai melahap darah Jue Luo, dia menemukan bahwa energi di Saint Flame dan Tian miliknya telah meningkat dari 70% menjadi 80%. Energi yang dibutuhkan untuk membunuh pesilat setengah Dewa Bintang 4 secara alami tidak dapat dibandingkan dengan energi seorang pejuang biasa. 1173 Duo jelek dia menyadari bahwa dia salah. Pria yang mengambil tubuh Jue Luo ternyata tidak sesat dan sekotor yang dia bayangkan. Dia, dia telah melahap seluruh darah Jue Luo. Hal itu menyebabkan mayat yang rusak berubah menjadi mayat yang sangat layu. Pria ini telah mempraktikkan metode kultivasi jahat yang dapat melahap darah manusia. Setelah Si Feng melahap darah Jue Luo, pedang guntur haus darah secara alami melahap jiwa Jue Luo. Ketika tubuh anjing tua itu dengan santai dibuang oleh Si Feng seperti sampah, Si Feng memusatkan seluruh perhatiannya pada Duo He jelek di depannya dan berkata dengan dingin, hal lama yang menjijikan. Saatnya menyelesaikan masalah di antara kita. Saat Si Feng mengatakan ini, pedang guntur haus darah di tangannya meletus dengan roh petir yang tak tertandingi. Ah! Saat dia merasakan lagi kekuatan petir di pedang guntur haus darah, Duo He tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget. Tapi kemudian, ekspresi kejam muncul lagi di wajahnya. Dia mengertakan gigi pada Si Feng dan berkata dengan keras. Wah! Kamu membunuh anjing tua itu dan mematahkan tanganku. Aku, Duo He, akan mengingat dendam ini. Tunggu saja. Suatu hari nanti, aku, Duo He, akan kembali. Ketika saatnya tiba, kamu akan disiksa sampai mati. Ketika Duo He mengatakan ini, Si Feng tiba-tiba melihat tubuh lelaki tua jelek itu tiba-tiba mengeluarkan asap hitam yang sangat jahat. Asap hitam langsung menyelimuti tubuh lelaki tua itu. Mau lari? Mustahil. Si Feng sudah tahu bahwa Duo He aneh jelek ini menggunakan teknik gerakan yang sangat jahat, ingin melarikan diri dari bawah hidungnya. Karena makhluk tua ini datang ke rumahnya untuk mati, Si Feng tidak akan membiarkannya melarikan diri. Pedang petir haus darah di tangan Si Feng segera berubah menjadi cahaya petir putih. Itu secepat kilat dan langsung menyerang kabut hitam jahat. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap mata, petir putih itu menyambar ke dalam asap hitam yang jahat, dan dunia sekali lagi dipenuhi dengan suara gemuruh yang dahsyat. Kemudian, satu demi satu, petir gelap muncul di asap hitam. Ada total sembilan petir gelap, yang merupakan jurus pembunuh terkuat Si Feng saat ini, sembilan petir muncul. Begitu sembilan petir hitam pekat besar muncul, mereka seperti sembilan naga iblis gelap yang terbang dengan liar. Segera setelah itu, mereka menelan kabut hitam yang jahat. Tidak lama setelah lautan guntur gelap menghilang di bawah Si Feng dan yang lainnya, lautan guntur gelap lainnya muncul di kekosongan. Dark Devil Thunder Thunder berguling dan melonjak, sangat ganas. Pada saat ini, putra api suci, Huoyu melintas ke sisi-sisi dan bertanya kepadanya, Bos, apakah Anda menangkap benda tua itu? Meskipun Huoyu telah melangkah ke dunia nyata, dia masih tidak bisa merasakan situasi di lautan guntur yang gelap di depannya. Baru saja, Duhohe yang lama itu mengeluarkan kabut hitam yang jahat. Huoyu telah melihat bahwa itu adalah teknik melarikan diri yang jahat. Huoyu telah mendengar bahwa lelaki tua jelek Duhohe memang memiliki teknik gerakan yang sangat jahat dikatakan bahwa teknik ini sangat misterius. Setelah digunakan, itu akan memungkinkan pengguna untuk melarikan diri dengan kecepatan yang sulit ditangkap musuh. Namun, karena teknik gerakan ini terlalu misterius dan tidak biasa, reaksi negatif dari penggunaannya tidaklah ringan. Pengguna harus membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, si tua jelek Duhohe tidak akan menggunakan teknik gerakan ini dengan mudah. Dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, lelaki tua jelek Duhohe telah menyelinap ke gunung Guhe dan ditemukan oleh murid-murid gunung Guhe. Dia telah menggunakan teknik gerakan ini untuk melarikan diri dari gunung Guhe dan untungnya selamat. Setelah mendengar pertanyaan Huoyu, Si Feng menoleh dan mencibir, bagaimana menurutmu? Aku tidak menyangka kalau skill unik Duhohe akan dipatahkan oleh bos. Bos memang layak menjadi keajaiban nomor satu di benua wastelen kita. Huoyu menyanjung Si Feng dengan keras. Ketika dia mendengar Si Feng mengatakan itu, dengan ekspresi dan nada itu, Huoyu menebak bahwa, iblis, ini mungkin telah mematahkan keahlian unik lelaki tua jelek itu. Kali ini, lautan guntur yang gelap datang dengan cepat dan mundur dengan cepat. Ketika lautan guntur yang gelap meredah, Huoyu melihat sosok hitam bergerak-gerak dan gemetar di kehampaan di depannya. Wajahnya yang jelek penuh dengan ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan. Kemudian, Huoyu menyadari bahwa pedang petir yang sebelumnya dipegang Si Feng di tangannya, yang bersinar dengan petir putih, kali ini menusuk jantung Duhohe. Tidak, tidak mungkin, penyembunyian kabut hitam jahatku. Mata wajah jelek Duhohe terbuka lebar. Kemudian, seteguk demi seteguk cairan merah cerah muncrat dari mulutnya. Bahkan bekas luka di wajah jeleknya terus mengeluarkan darah. Dalam sekejap, lelaki tua jelek ini menjadi sangat mengerikan. Dia tampak seperti roh jahat yang mati secara mengenaskan. Meskipun Duhohe tidak menggunakan teknik penyembunyian kabut jahat hitam untuk melarikan diri, dia masih menderita akibat serangan balik dari penggunaan teknik penyembunyian kabut jahat hitam. Bahkan tubuhnya bergerak-gerak semakin hebat. Dia tampak semakin puas. Hah! Si Feng memandang Duhohe yang tampak sangat kesakitan. Semakin lelaki tua jelek ini kesakitan, semakin dia merasa puas. Namun, rasa sakit ini hanyalah permulaan. Siapa yang meminta tua ini menyinggung perasaannya? Si Feng. Si Feng telah diburu olehnya dan hampir mati di tangan lelaki tua jelek ini. Kebencian ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Sosok Si Feng melintas dan muncul di depan lelaki tua itu pada saat berikutnya. Dia memandang dengan dingin pada lelaki tua yang kesakitan dan berkata dengan dingin, anjing tua, rasa sakit ini bukan apa-apa. Ben Shao akan membiarkan Anda merasakan konsekuensi dari menyinggung Ben Shao. Saat Si Feng berbicara, tangan kirinya berubah menjadi cakar. Pada saat ini, kuku jari Si Feng di tangan kirinya tiba-tiba memanjang. Panjangnya 7 atau 8 cm dan menjadi sangat tajam. Kemudian, cakar kiri Si Feng yang bersinar dengan cahaya putih dingin, mencengkram Duhohe di antara kedua alisnya dan langsung menusuk kepalanya. Ah, 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 ah. Tiba-tiba, gelombang jeritan yang sangat memilukan terdengar dari mulut Duhohe. Pada saat ini, jeritan sedih dan menyakitkan tiba-tiba berakhir. Duhohe, yang kepalanya tertusuk cakar Si Feng, tidak lagi bernapas. Dia sudah meninggal. Kemudian, mayat Duhohe menyusut seperti anjing tua Jueluo. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi mayat yang sangat layu. 1174. Ketiga roh jahat turun ke kekosongan puncak yang tertutup salju untuk menangkap dan menyiksa Si Feng. Namun, mereka semua dibunuh oleh Si Feng. Pada akhirnya, bahkan hantu tua jelek Duhohe dibunuh oleh Si Feng. Mayatnya dibakar dengan hebat oleh Saint Flame di dantian Si Feng. Mayat Duhohe berubah menjadi abu dalam sekejap mata di bawah api merah Si Feng. Namun, di dalam api merah, masih ada semburan jeritan yang sangat melengking. Itu masih suara hantu tua jelek Duhohe, tetapi itu suara jiwanya yang kesakitan. Semburan jeritan yang sangat melengking terus bergema di dunia es dan salju ini. Meskipun Huoyu dan King Yan tidak ahli dalam kekuatan jiwa, mereka telah melangkah ke alam demigod, jadi kekuatan jiwa mereka secara alami tidak lemah. Jeritan melengking jiwa Duhohe terdengar jelas oleh mereka berdua. Iblis ini, mendengar jeritan yang sangat menyedihkan dan melihat lautan api yang membakar jiwa, Huoyu menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa, setan, ini benar-benar dapat mengambil jiwa seseorang dan menyiksanya. Jiwa Huoyu telah disiksa sebelumnya, jadi dia tahu betapa sakitnya jiwa yang disiksa. Namun, dibandingkan dengan hantu tua jelek Duhohe, dia masih dianggap beruntung. Karena mereka berdua mengembangkan kekuatan api, Huoyu bisa merasakan luar biasa dari api merah itu. Ia juga bisa membayangkan kepedihan jiwa yang tak henti-hentinya dibakar di dalamnya. Ini, ini adalah siksaan yang sesungguhnya, yang lebih buruk daripada kematian. Huoyu berkata dalam hati. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, Huoyu telah mendengar banyak kata-kata seperti, biarkan pihak lain mengalami siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Dia telah bertemu dengan, orang-orang yang mendekati kematian, dan juga mengucapkan kata-kata ini kepada mereka. Huoyu bahkan telah melakukan penyiksaan yang menurutnya, lebih buruk daripada kematian, terhadap mereka. Mengingat semua ini, Huoyu merasa bahwa dibandingkan dengan, iblis, yang lebih buruk dari kematian, miliknya setara dengan surga. Iblis ini benar-benar tidak bisa tersinggung. Untungnya, dia tidak mengambil jiwaku dan membakarnya dengan api ini. Mata Huoyu masih tertuju pada api merah darah yang berkobar saat dia diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika si Feng mengekstraksi jiwanya dan membakarnya dengan nyala api ini. Memikirkan hal ini, Huoyu hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi tidak wajar. Kekosongan bersalju menjadi lebih dingin. Ah! 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 Biarkan aku pergi! Biarkan aku pergi! Saya salah! Ah! Aku mohon, lepaskan aku! Jiwanya terbakar dalam kobaran api. Di bawah siksaan hidup yang lebih buruk dari kematian, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Duo He harus memohon belas kasihan. Hah! Wajah si Feng masih sedingin es ketika dia mendengar jiwa monster jelek itu memohon belas kasihan. Dia mendengus dan berkata, Bajingan tua, apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Ah! Salah! Saya tahu saya salah! Ah! Ampuni aku! Ah! Ampuni aku! Dalam api merah, Duo He buru-buru menjawab ketika dia mendengar kata-kata si Feng. Mendengar monster jelek itu memohon belas kasihan lagi, si Feng menyeringai dingin dan berkata, Sudah terlambat untuk mengetahui kesalahanmu sekarang. Saat dia mengatakan ini, api merah yang menyala di tangan kiri si Feng menjadi lebih ganas. Ah! Ah! Untuk sesaat, jeritan jiwa menjadi semakin sedih dan menyakitkan. Melihat api merah yang menjadi lebih ganas, dan mendengar jeritan melengking, orang suci api, Huoyu, menarik napas dalam-dalam. Itu memang setan. Si Feng, di salju di bawah, King Yan juga menatap langit dengan bingung. Dia menatap api merah dan sosok putih. Dia mendengarkan gelombang jeritan yang menyedihkan dan menggumamkan namanya. Pada saat ini, saat dia menatap kehampaan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun dari matanya, terlihat bahwa dia selalu memperlakukannya dengan cara yang sama. Waktu berlalu beberapa saat kemudian. Pada saat ini, si Feng menatap api merah dan bergumam, sudah waktunya mati. Begitu si Feng selesai berbicara, tangan kirinya yang seperti cakar tiba-tiba mengepal. Bang! Dengan ledakan suara ledakan, jiwa di tangan kirinya hancur berkeping-keping. Jeritan nyaring kesakitan yang luar biasa segera berhenti. Baru pada saat itulah hantu tua jelek itu merebut dia benar-benar binasa. Dengan sejumput tangan si Feng, api merahnya juga padam. Pada saat yang sama, pedang guntur haus darah, yang masih melayang di depan si Feng, menghasilkan kekuatan yang melahap. Setelah jiwa duo He dihancurkan oleh si Feng, itu diubah menjadi kekuatan jiwa paling murni melalui cara si Feng. Bagaimana pedang guntur yang haus darah bisa melewatkannya? Setelah kematian duo He, energi dalam dan tian abnormal si Feng masih 80%. Tapi dengan energi yang lebih sedikit, bisa mencapai 90%. Lagi pula, makhluk jelek ini juga merupakan ahli alam demigod bintang 4, sama seperti Jueluo. Kali ini, si Feng diburu, dan kemudian dia membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh sesuatu. Benda lama itu akhirnya gratis. Melihat sosok putih di depannya, Huoyu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, sosok Huoyu melintas, dan dia langsung melintas ke sisi si Feng. Bos, Huoyu memanggil si Feng dengan hormat. Jelas sekali, sikap Huoyu terhadap si Feng menjadi semakin penuh hormat. Setelah mengalami kejadian tadi, dia juga harus memperlakukan, iblis, ini dengan hormat. Dia tidak mau mengikuti jejak anjing tua jelek itu. Si Feng, pada saat ini, King Yan juga muncul dan muncul di samping si Feng. Dia berteriak pada si Feng. Melihat dua orang yang datang ke arahnya, si Feng berkata, Ayo lanjutkan perjalanan kita. Saya selalu mempunyai firasat bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sebenarnya, ketika si Feng membunuh anjing tua Jueluo itu, dia sudah mendapat firasat ini. Sekarang setelah dia membunuh tiga makhluk lama, firasat ini tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens. Oke, ayo pergi sekarang dan lanjutkan perjalanan kita. Ayo pergi ke kota hutan belantara es dan salju dengan kecepatan tercepat. Mendengar kata-kata si Feng, King Yan menganggup dan berkata dengan tatapan serius. Dia sangat percaya pada kata-kata si Feng. Karena dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, itu pasti terjadi. Siapa dia? Dia adalah talenta generasi yang tak tertandingi. Bahkan tiga roh jahat besar yang terkenal telah mati di tangannya. Bahkan putra suci api-api, Huoyu, harus dengan hormat memanggilnya sebagai bos. 1175 Sekarang, si Feng memiliki firasat yang semakin kuat, yang membuat si Feng merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Si Feng kemudian memikirkan wanita di sampingnya, King Yan. Setelah ketiga anjing tua itu menggunakan teknik rahasia untuk menemukannya, si Feng menjadi semakin yakin bahwa meskipun dia bergerak maju dengan hati-hati dan diam-diam, gunung bencana kuno dan keluarga Han kuno akan datang menjemputnya cepat atau lambat. Firasatnya yang semakin buruk seharusnya terkait dengan dua gelombang musuh yang kuat. Berbalik dan menatap King Yan, si Feng berkata, Wanita, kamu tidak bisa mengikutiku lagi. Jika kamu melakukannya, kamu pasti akan terlibat. Ah, mendengar kata-kata si Feng, King Yan membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, Si Feng, mengapa kamu mengatakannya lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa gunung gue adalah kekuatan yang sangat kuat? Bagaimana bisa hal itu mempermalukan sosok kecil sepertiku? Selain itu, kamu sangat kuat. Sebenarnya, lebih aman bagiku untuk kembali ke kota hutan belantara es dan salju bersamamu. Tampaknya wanita ini masih tidak ingin lepas dari si Feng. Dia sama sekali tidak ingin berpisah dengan si Feng. Setan ini sungguh jahat. Mendengar percakapan antara si Feng dan wanita itu, Huoyu, putra suci api berapi-api, bergumam di dalam. Hanya dengan mendengarkan percakapan sederhana mereka, Huoyu merasa sudah mengerti apa yang terjadi. Iblis, ini pasti pernah melihat wanita seperti itu di dunia es dan salju ketika dia tidak ada di sini selama beberapa hari. Setelah itu, dia bermain-main dengan tubuh wanita ini untuk bersenang-senang. Sekarang, dia akan meninggalkannya. Namun, wanita ini benar-benar bodoh. Iblis ini adalah bakat yang tak tertandingi. Dia akan memiliki semua jenis gadis di masa depan. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan wanita biasa-biasa saja? Bagi, iblis ini, tubuhnya hanyalah bumbu di dunia es dan salju ini. Tidur dengan wanita ini tidak ada bedanya dengan tidur dengan pelacur. Memikirkan hal ini, Huoyu mencibir ke dalam sambil terus memperhatikan dua orang di sampingnya. Penampilan Huoyu saat ini membuatnya tampak seolah-olah dia sudah menebak hasil dari segalanya. Mendengar kata-kata King Yan, Si Feng berkata, Suka atau tidak, kamu tidak perlu mengikutiku kali ini. Jika kamu terus mengikutiku, kamu hanya akan menjadi beban bagiku saat aku menghadapi musuh yang kuat. Ketika Si Feng mengatakan ini, dia terdengar sedikit pantang menyerah. Sebelum King Yan bisa mengatakan apapun, Si Feng berkata kepada Huoyu, Huoyu, ayo pergi. Kemudian, sosok Si Feng melintas dan menghilang dari pandangan King Yan. Iya bos. Melihat Si Feng telah pergi, Huoyu diam-diam berkata di dalam hatinya, seperti yang kuduga. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan seringai menghinam muncul di wajahnya. Segera setelah itu, Huoyu juga menghilang dari kehampaan ini. Hanya dalam sekejap, hanya King Yan yang tersisa di tempat ini. Si, Feng, pada saat King Yan mengucapkan dua kata itu, kekosongan sudah menjadi kosong sepenuhnya. Angin dan salju masih beterbangan di kehampaan yang kosong, seperti bulu angsa yang beterbangan di dunia seputih salju ini. King Yan sama sekali tidak berminat menikmati pemandangan indah ini. Dalam benaknya, kata-kata Si Feng terus bergema. Jika kamu terus mengikutiku, kamu hanya akan menjadi beban bagiku saat aku menghadapi musuh yang kuat. Jika kamu terus mengikutiku, kamu hanya akan menjadi beban bagiku saat aku menghadapi musuh yang kuat. Saya, King Yan menunduk dan menatap tangannya yang cantik. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke tangannya. Kemudian, King Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata sambil tersenyum mengejek. Dibandingkan dia, aku terlalu lemah, terlalu lemah. Jika aku terus mengikutinya, aku hanya akan menjadi beban baginya. Haha. Sepertinya itu selalu menjadi angan-anganku. Dia sangat berbakat. Bagaimana aku, King Yan, bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya? Aku, hanya akan menjadi beban baginya. Aku menjadi beban baginya. King Yan berkata dengan nada mengejek diri sendiri. Kemudian, dia melihat ke arah tempat Si Feng dan Huoyu pergi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dalam sekejap, dia mengejar Si Feng dan Huoyu. Setelah Si Feng meninggalkan sisi King Yan, sosoknya sekali lagi melintasi dunia es dan salju. Kali ini, tanpa kehadiran King Yan, kecepatan gerakan cepat tubuhnya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Kecepatannya sebanding dengan kecepatan cahaya. Saat meninggalkan King Yan, kata-kata Si Feng agak kasar, tetapi itu demi wanita itu. Memang terlalu berbahaya baginya untuk mengikutinya. Huoyu, putra suci api yang berapi-api, mengikuti Si Feng seperti seberkas cahaya yang menyala-nyala. Huoyu tidak peduli dengan kenyataan bahwa Si Feng baru saja meninggalkan wanita itu. Dengan bakat iblis ini, bukanlah masalah besar bagi Huoyu untuk menemukan wanita cantik untuk diajak bermain. Wajar jika dia meninggalkannya setelah dia bosan dengannya. Bakat apa yang dimiliki, setan, ini. Apakah dia ingin menikahinya setelah mempermainkan tubuhnya? Jika memang begitu, itu akan menjadi lelucon. Bos, dari mana kamu mendapatkan rune kuno yang kamu ajarkan padaku? Itu, seharusnya berasal dari zaman kuno. Itu harus ditinggalkan oleh dewa sejati kuno. Berbicara tentang rune kuno yang mewakili hukum api, Huoyu membuang ekspresi sembrononya dan bertanya pada Si Feng dengan serius. Rune kuno itu adalah rune kuno yang melambangkan hukum api. Bagi Huoyu, itu lebih berharga daripada skill pertempuran blaze manapun. Saat Ben Sao berada di kampung halamannya, dia secara tidak sengaja menemukannya di reruntuhan kuno. Si Feng menjawab dengan sederhana. Kini, baginya yang berada di benua gurun, benua Tianheng adalah kampung halamannya. Kampung halaman, Huoyu mengulangi kata ini dan bertanya pada Si Feng, Oh benar, bos, di mana kampung halamanmu? Huoyu masih tidak tahu dari mana, iblis ini berasal. Semakin sulit untuk melihat menembus dirinya. Dia telah menebak bahwa dia berasal dari nefas abis, tapi tebakan tetaplah tebakan. Si Feng berkata, Aku sedang dalam perjalanan ke kampung halamanku. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Putra suci api berapi-api, Huoyu, memang berbakat dan berada di bawah kendali Si Feng. Dia adalah petarung yang baik. Sekarang, Si Feng telah melatihnya dan membantunya mencapai alam demigod bintang 4. Dia juga mengajarinya rune kuno yang melambangkan hukum api. Oleh karena itu, Si Feng tidak berencana untuk melepaskannya. Dia berencana membawanya ke benua Tianheng dan menggunakannya di masa depan. Mendengar perkataan Si Feng, Huoyu membuka matanya sedikit dan berkata, kejalanan ke kampung halamanmu. Jadi bos, kamu benar-benar dari nefas abis. 1176. Nyonya, seberapa jauhkah kita dari bajingan kecil itu? Di pegunungan salju S, orang suci dari gunung Gu'e, Gu Yan, dan wanita cantik, Nyonya S, berjalan bolak-balik dengan cepat. Pada saat ini, kaki telanjang Gu Yan sedang berdiri di atas platform teratai emas. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa platform teratai emas bukanlah harta karun biasa. Ini benar-benar memungkinkan Gu Yan, seorang demigod bintang tiga, untuk langsung bergerak dengan kecepatan yang sebanding dengan kecepatan penuh Ais Madam. Lady Ais ini, penguasa dari Ais N Snow Wastelen, adalah tokoh dikdaya mutlak di alam demigod bintang lima. Namun, meskipun Nyonya S ini adalah sosok yang sangat kuat di alam demigod bintang lima, ketika dia mendengar pertanyaan Gu Yan, dia buru-buru menjawab dengan hormat, saintes, dengan kecepatan kita saat ini, kita seharusnya bisa mengejar pengkhianat itu dalam waktu dekat. Setengah hari. Setengah hari. Gu Yan bergumam pelan. Lalu, dia mencibir dan berkata, Oke. Berpikir bahwa mereka akan mampu mengejar bajingan kecil itu dalam waktu setengah hari dan kemudian menyiksa bajingan kecil itu sampai mati, Gu Yan merasakan ledakan kegembiraan di dalam hatinya. Kemudian, Nyonya S membuka mulutnya lagi dan berkata kepada Gu Yan, Saintes, ada sesuatu yang ingin aku laporkan kepadamu. Pengkhianat yang ingin kamu tangkap sekarang sedang bersama seorang pemuda. Kalau tidak salah, pemuda itu adalah putra suci dari tanah suci yang berapi-api, Huo Yu. Huo Yu. Mendengar dua kata, Huo Yu, dari mulut Lady Ichi Snow, Gu Yan tidak terlalu terkejut. Ketika dia berada di pegunungan Desolate, dia mendengar bahwa Huo Yu sedang berjalan bersama dengan bajingan kecil itu. Gongsun Tae-in itu dibunuh oleh bajingan kecil itu bersama dengan Huo Yu. Adapun Huo Yu, putra suci dari tanah suci yang berapi-api, Gu Yan tidak menganggapnya serius sama sekali. Gu Yan tahu bahwa meskipun Huo Yu telah melangkah ke alam dewa Samsung beberapa tahun yang lalu, dia telah bertemu dengan putra suci tanah suci berapi-api, Huo Yu, di tempat kompetisi. Saat itu, Huo Yu masih berada di alam dewa Samsung. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos menjadi manusia setengah dewa bintang 4? Bahkan jika dia, Huo Yu, berhasil menjadi demigot bintang 4 dalam setengah tahun ini, Gu Yan masih punya cara untuk menghadapinya. Dia, yang tidak pernah menderita kerugian dalam pemakaman dewa iblis, telah menderita penghinaan yang sangat besar. Setelah kembali ke pegunungan Gue, Gu Yan membawa semua metodenya. Kali ini, dia tidak akan beristirahat sampai dia menyiksa pelacur kecil yang telah menyinggung perasaannya dalam pemakaman dewa iblis sampai mati. Setelah itu, Gu Yan berbicara lagi dan bertanya pada nyonya Ichi Snow, selain bajingan kecil itu dan Huo Yu, itu benar, dan bajingan kecil di samping bajingan kecil itu, apakah ada orang lain? Gu Yan tidak menganggap serius Huo Yu, tapi Gu Yan khawatir ada tetua dari tanah suci berapi-api di sekitar Huo Yu. Jika memang ada tetua dari tanah suci api di sekitarnya, dia tidak akan bisa menandingi mereka bahkan jika dia menggunakan semua metodenya. Lady Ice menjawab, nyonya suci, yang ada hanyalah pengkhianat itu dan tanah suci yang berapi-api. Wanita sebelumnya telah meninggalkan mereka dan tidak bisa ditemukan. Apa? Si bestart kecil yang bersama bestart kecil itu tidak ditemukan. Gu Yan berseru ketika dia mendengar kata-kata Lady Ice. Kemudian, ekspresinya berubah dingin. Dia telah merencanakan untuk menyiksa pemuda itu dan membiarkan wanita itu dirusak oleh pria di depannya itu. Dia ingin dia merasakan begitu banyak kesakitan sehingga dia lebih baik mati. Sekarang, dia benar-benar mendengar bahwa wanita itu tidak ditemukan. Hal ini menyebabkan dia, Gu Yan, menjadi sangat tidak bahagia. Kemudian, Gu Yan berkata dengan dingin, bukankah kamu memiliki cermin es terpencil? Segala sesuatu di gurun es dan salju berada di bawah kendalimu. Bagaimana mungkin wanita itu tidak bisa ditemukan? Aku juga tidak tahu kenapa. Lady Ice menjawab, biasanya, cermin es desolate tidak akan mengalami kecelakaan. Namun, aku sudah menggunakan cermin es desolate untuk mencari wanita itu beberapa kali, tetapi aku tetap tidak dapat menemukannya. Dalam kasus ini, kemungkinan besar wanita itu telah memasuki tempat misterius, atau dia membawa harta karun misterius bersamanya. Lady Ice tampak sangat serius saat menjawab. Dia tampak tidak berbohong. Oh, begitu, Gu Yan masih terlihat kedinginan seolah lapisan es menutupi wajahnya. Beraninya aku menipumu, saintes. Lady Ice buru-buru berkata setelah mendengar suara dingin Gu Yan. Sekarang kamu adalah pemilik hutan belantara es dan salju, tahukah kamu siapa wanita jalang kecil itu? Gu Yan bertanya lagi dengan suara dingin. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Mungkin dia bukan penduduk asli hutan belantara es dan salju seperti pengkhianat dan putra api suci itu. Bukan penduduk asli hutan belantara es dan salju. Mendengar kata-kata itu, Gu Yan mengerutkan alisnya. Dia menoleh dan menatap Lady Bing Sui di sampingnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Namun, rasa dingin di wajahnya tidak hilang sama sekali. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memahami keterampilan bertarung demigod bintang 4 yang kamu gunakan tadi? Si Feng bertanya pada Fire Desire sambil terus berteleportasi dengan cepat dengan Fire Desire. Pada saat ini, Si Feng menanyakan keinginan api. Dia mungkin akan segera menghadapi musuh yang kuat. Oleh karena itu, dia membutuhkan kekuatan bertarung. Jika Fire Desire dapat memahami keterampilan bertarung demigod bintang 4 itu, kekuatan bertarungnya pasti akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Ambil contoh pertempuran sebelumnya, Jue Luo dan Duo He curiga bahwa Fire Desire telah lama mengembangkan keterampilan bertarung demigod bintang 4. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati terhadapnya. Jika Fire Desire benar-benar menguasai tarian api surgawi yang dia gunakan barusan, dia yakin dia bisa membunuh kedua anjing tua itu bahkan jika Jue Luo dan Duo He bergandengan dengan tangan. 10 hari, keinginan api menjawab Si Feng. Mendengar kata-kata Huoyu, Si Feng menoleh untuk melihatnya dan berkata, mengapa saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa selama Anda diberi waktu 3 hari, Anda akan mampu menguasai tarian caotik api surgawi. Sebelumnya, saat ia diejek oleh Duo He dan Jue Luo, Huoyu memang mengatakan jika diberi waktu 3 hari, ia akan mampu menguasai jurus ini dan membunuh kedua anjing tua itu. Itu, itu karena aku marah pada kedua anjing tua itu. Aku mengatakannya dengan marah. Keinginan api menjelaskan, jika kedua anjing tua itu benar-benar memberi Anda waktu 3 hari, Anda akan dapat mengembangkan tarian api surgawi dalam 3 hari. Dalam 3 hari, Anda bisa berhasil mengembangkan keterampilan bertarung itu dan membunuh kedua anjing tua itu, atau menunggu hingga 3 hari berlalu dan Anda akan dibunuh oleh mereka. Menurut Anda apa hasilnya? Si Feng bertanya pada keinginan api. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, keinginan api mengingat masa lalu dan berkata kepada Si Feng dengan serius, jika itu masalahnya, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Ini, jika aku benar-benar menghadapi situasi seperti itu, aku pasti tidak akan beristirahat dan melakukan yang terbaik. Ini mungkin juga merangsang potensiku. Ada kalanya saya berada dalam situasi putus asa, dan saya benar-benar memacu potensi saya. Beberapa hal yang tampaknya mustahil, pada akhirnya berhasil saya lakukan. Terkadang, potensi seseorang sungguh tidak terbatas. Terakhir kali, Si Feng memberi fire Desire 5 hari untuk menjadi manusia setengah dewa bintang 4. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. 1177. Terkadang, potensi seseorang begitu misterius. Si Feng sangat setuju dengan kata-kata Huoyu. Di masa lalu, dia telah mendengar banyak orang yang menstimulasi potensi mereka dalam kesulitan dan mencapai sesuatu yang tampaknya mustahil. Belum lagi orang lain, bahkan dia sendiri pernah mengalami situasi seperti itu. Lalu, Si Feng menyeringai jahat. Dia menoleh untuk melihat ke arah Huoyu, yang seperti nyala api, dan berkata, Ben Sao, aku memberimu waktu 3 hari. Jika Anda tidak bisa menguasai tarian api surgawi dalam 3 hari, saya rasa Anda tahu konsekuensinya. Ah, bos, mendengar kata-kata Si Feng, Huoyu terkejut. Dari apa yang Si Feng katakan tadi, Huoyu samar-samar menebak bahwa Iblis ini akan melakukan semacam rencana padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar ingin dia menguasai tarian api surgawi yang kacau dalam waktu 3 hari, dan Huoyu tidak meragukannya sedikitpun. Dengan keganasan dan kekejaman Iblis ini, jika dia tidak menguasai tarian api surgawi yang kacau dalam waktu 3 hari. Tiba-tiba, pikiran Huoyu dipenuhi dengan pemandangan jiwa pria jelek itu dibakar oleh api berwarna merah darah. Raungan yang menyedihkan dan menyakitkan sepertinya masih bergema di telinga Huoyu. Memikirkan Duo He dan jiwanya ditarik keluar oleh Iblis ini, lalu. Ketika dia memikirkan hal-hal itu, tubuh Huoyu tidak bisa menahan gemetar. Karena Si Feng telah memberi perintah kepada Huoyu, dia tidak terus berbicara omong kosong dengannya. Sambil berpikir, cahaya merah darah muncul dari tubuh Huoyu. Lalu, dia menghilang dari sisi Si Feng. Huoyu telah tersedot ke dalam ruang tablet batu darah oleh Si Feng, sehingga dia bisa melatih keterampilan pertarungan pesilat setengah dewa tarian api surgawi. Di tengah deru angin dan kepingan salju yang menari, Si Feng ditinggalkan sendirian. Sosoknya terus berpindah antara langit dan bumi dengan kecepatan tinggi. Namun, Si Feng merasa seiring berjalannya waktu, kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat. Di dunia es dan salju yang lain, sosok tinggi dan cantik muncul dengan cepat. Itu adalah King Yan, gadis yang telah ditinggalkan oleh Si Feng. King Yan buru-buru mengejar Si Feng ke arah kota hutan belantara es dan salju. Namun, setelah mengejar selama beberapa jam, King Yan masih tidak melihat sosok putih yang dikenalnya sama sekali. Sebenarnya, dengan Si Feng yang berlari dengan kecepatan penuh, bagaimana mungkin dia bisa menyusulnya? Si Feng, di wajah King Yan yang cantik dan anggun, dia menggigit bibir merahnya dengan gigi putih mutiaranya, wajahnya penuh keras kepala. Seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil menyusul Si Feng. Si Feng, aku pasti akan menyusulmu. Tentu saja. Jangan lepaskan aku. Jangan pernah memikirkannya. King Yan berkata pada dirinya sendiri dengan tegas. Dia sepertinya sedang berbicara dengan Si Feng di kejauhan dan juga dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, ketika King Yan berpindah dari satu puncak salju ke puncak salju lainnya, King Yan tiba-tiba merasakan cahaya es misterius menutupi tubuhnya dari kehampaan. Hem, melihat cahaya sedingin es menutupi tubuhnya, King Yan tiba-tiba mengerutkan kening saat dia samar-samar merasakan cahaya sedingin es ini agak familiar. Namun, ketika cahaya dingin ini menyelimuti tubuhnya, dia tidak hanya tidak merasa tidak nyaman sama sekali, malah memberinya perasaan segar. King Yan buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap langit di sepanjang cahaya sedingin es. Segera, King Yan melihat sosok yang familiar dan bermartabat, serta sosok yang berdiri di atas panggung teratai emas dan sepertinya dipenuhi dengan energi spiritual. Sosok itu melintas melewatinya dan menghilang dari pandangannya dalam sekejap mata. Ah, itu dia, itu dia, penjaga istana kota hutan belantara es dan salju, Nyonya es. King Yan segera mengenali sosok bermartabat itu. Sebagai penduduk kota hutan belantara es dan salju, dia sangat akrab dengan penjaga istana, Nyonya es. Selain itu, gadis di samping Lady Eye seperti peridunia lain yang turun ke dunia fana. Pada pandangan pertama, King Yan tahu bahwa dia bukanlah manusia biasa. Cahaya sedingin es ini, itu adalah cahaya sedingin es dari Ice Desolate Mirror. Saat melihat Lady Eyes, King Yan segera mengenali bahwa cahaya dingin yang menutupi tubuhnya adalah cahaya es dari hutan belantara es dan salju, senjata abadi legendaris dari hutan belantara es dan salju. King Yan pernah sakit kepala dan cukup beruntung melihat Lady Eyes menggunakan Ice Desolate Mirror padanya. Memikirkan kebaikan yang dia tunjukkan padanya di masa lalu, meskipun Nyonya es telah menghilang dari pandangannya bersama gadis muda itu, King Yan masih berteriak dalam kehampaan, Nyonya. Terima kasih. Aku, King Yan, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Dalam kehampaan, Lady Eyes sudah mendengar teriakan itu. Dia kemudian bergumam, gadis ini. Tampaknya King Yan tidak luput dari deteksi Ice Desolate Mirror seperti yang dikatakan Gu Yan. Dia tidak ingin memberitahu orang suci di gunung gue tentang dirinya. Sama seperti saat dia terbang di atas King Yan bersama Gu Yan barusan, Lady Eyes juga mengaktifkan kekuatan misterius Ice Desolate Mirror untuk menutupi gadis itu dengan cahaya sedingin es. Bahkan Gu Yan, sang suci, tidak menemukan gadis yang dicarinya. Namun, kata-kata yang diteriakan King Yan ke arah langit juga disembunyikan oleh kekuatan misterius cermin es Desolate milik Lady Eyes. Hem, namun, tepat pada saat ini, alis di wajah sedingin es gadis suci Gu Yan tiba-tiba mengerutkan kening, dan sosoknya yang berteleportasi dengan cepat tiba-tiba terhenti. Ada apa? Gadis suci. Melihat sosok Gu Yan terhenti saat ini, Lady Bing Su E terkejut. Dia hampir lupa bahwa orang di sampingnya adalah orang suci dari Gunung Gu E. Dia bisa menyembunyikan es Desolate Mirror miliknya dari Samsung Demigod biasa, tapi dia tidak berpikir dia bisa menyembunyikannya dari orang di sampingnya. Gu Yan tidak menjawab pertanyaan Lady Eyes secara langsung. Dia perlahan berbalik dan menunjuk ke puncak bersalju besar secara diagonal di bawah. Dia bergumam, di sana. Lady Eyes kembali terkejut saat mendengar gumaman Gu Yan. Arah yang ditunjuk Gu Yan adalah tempat King Yan berada. Mungkinkah, mungkinkah orang suci itu benar-benar memiliki harta rahasia yang dapat melihat melalui kekuatan Ice Desolate Mirror? Nyonya Eyes berpikir dalam hati. Dia mengerutkan kening dan berpura-pura bertanya pada Gu Yan, saintes, apa yang terjadi di sana? Ketika Gu Yan mendengar kata-kata Nyonya Eyes lagi, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam, ini sungguh aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku dengan jelas merasakan aura manusia yang lemah tadi. Bagaimana aura itu bisa hilang tanpa bekas? Mungkinkah aku melihat hantu? Setelah berhenti sejenak, Gu Yan bergumam pada dirinya sendiri, aneh, sungguh aneh. 1178 Di kehampaan bersalju, Gu Yan dan Lady Eyes berdiri dengan bangga. Gu Yan, orang suci gunung gue, masih menatap puncak bersalju di bawahnya. Saat Lady Eyes mendengar kata-kata Gu Yan, diam-diam dia menghela nafas lega. Baru saja, Gu Yan merasakan aura lemah. Seharusnya gadis King Yan itulah yang meneriaki mereka berdua di void. Pada saat ini, Lady Eyes diam-diam telah mengaktifkan kekuatan Ice Desolate Mirror. Karena Gu Yan tidak bisa merasakan aura King Yan saat ini, Nyonya Eyes yakin bahwa orang suci tidak akan bisa merasakannya bahkan jika King Yan meneriaki mereka berdua lagi. Kemudian, Nyonya Eyes berkata kepada Saintes Gu Yan, Saintes, saya sudah menggunakan kekuatan Ice Desolate Mirror untuk memindai area tersebut. Selain beberapa binatang salju yang bergerak di sekitar puncak bersalju, tidak ada satu pun pejuang. Oh, tidak ada prajurit. Mendengar kata-kata Lady Eyes, Gu Yan bergumam pelan. Kemudian, dia berkata, aneh sekali. Mungkinkah perasaanku salah? Gadis suci, mungkin itu masalahnya. Ada banyak setan salju di puncak bersalju. Beberapa aura iblis salju mirip dengan manusia. Mungkin aura manusia yang kamu rasakan hanyalah iblis salju itu, kata Nyonya Eyes lagi. Mungkin tidak. Mungkin perasaanku salah, kata Gu Yan. Kemudian, dia tidak terlalu memperhatikan puncak bersalju. Dia tidak terlalu peduli dengan puncak bersalju itu. Dia hanya merasakan aura manusia yang lemah. Saat aura itu tiba-tiba menghilang, dia hanya terkejut. Meskipun dia samar-samar merasa aura barusan tidak biasa sama sekali, Gu Yan tidak tahu kenapa dia merasakan perasaan itu. Mungkin itu adalah indera kenambawaan seorang wanita, atau mungkin dia hanya terlalu memikirkannya. Kemudian, Gu Yan mengesampingkan pemikiran ini. Dia menarik pandangannya dan berbalik. Melihat Gu Yan seperti ini, Nyonya Eyes merasa sangat lega. Dia juga berbalik. Keduanya melihat ke arah void di depan mereka. Gu Yan bertanya, Nyonya, seberapa jauh kita dari bajingan kecil itu. Segera, Lady Eyes berkata, dengan kecepatan kita sekarang, kita akan menyusulnya dalam dua jam. Bagus. Mendengar Lady Eyes berkata dua jam, Gu Yan mencibir lagi. Dia membuang hal aneh tadi dari pikirannya. Kemudian, sosok dia dan Lady Ichi Snow muncul lagi. Mereka dengan cepat melesat ke arah si Feng dan mengejar orang itu. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membuatku semakin merasa tidak nyaman? Sosok si Feng masih bergerak cepat, namun keadaan pikirannya menjadi semakin tidak nyaman. Dapat dikatakan bahwa perasaan ini hanya terjadi padanya satu kali. Saat itu di wilayah utara Benua Tianheng, dia adalah ahli nomor satu di Benua Tianheng, Kaisar Jewyu, Yu Ming. Saat itu, dia juga merasakan perasaan tidak nyaman yang begitu kuat. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam perangkap tujuh Kaisar Beladiri yang tiada taranya dan dibunuh oleh formasi besar yang mereka operasikan bersama. Namun dalam kehidupan ini, setelah memasuki Benua Wastelen, perasaan tidak nyaman yang kuat ini muncul kembali. Mungkinkah aku, Yu Ming, akan mati lagi kali ini? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil terus merasakan kegelisahan di hatinya. Lalu, wajah Si Feng menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, tidak. Sama sekali tidak. Karena aku, Yu Ming, telah terlahir kembali, dan dalam kehidupan ini, aku telah mencapai puncak yang tidak pernah dapatku capai dalam kehidupanku sebelumnya. Bagaimana aku bisa mati lagi? Membunuh, membunuh, membunuh. Kemudian, Si Feng melontarkan kata, bunuh tiga kali berturut-turut. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang kuat. Dia berkata, siapapun yang ingin Yu Ming mati, tidak peduli siapapun orangnya, aku akan membunuh mereka dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Membunuh, aura pembunuh yang kuat melonjak ke langit. Hmm, pada saat ini, wajah dingin Si Feng mengerutkan kening. Ha ha, ha 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 ha, pada saat ini, tawa dingin seorang gadis datang dari belakang Si Feng. Bajingan kecil, kali ini aku, Gu Yan, ingin melihat bagaimana kamu bisa melompat-lompat di depanku. Tawa dingin, dengan aura pembunuh yang dingin, menyapu Si Feng. Gu Yan, Gu Yan, orang suci gunung Gu E. Dia akhirnya di sini, Si Feng berkata dengan dingin ketika dia mendengar suara yang datang dari kehampaan di belakangnya. Dia akhirnya yakin bahwa perasaan yang sangat tidak nyaman ini benar-benar datang dari wanita jalang ini. Dia datang dari gunung Gu E, kekuatan paling kuat di benua Wastelen. Ben Sao, tenanglah. Pada saat ini, Si Feng berteriak dingin pada dirinya sendiri. Sekarang setelah dia menentukan sumber kegelisahan ini, pikirannya tiba-tiba bergerak, dan dia dengan paksa menenangkan kegelisahan yang muncul di hatinya. Pada saat ini, sosok Si Feng tiba-tiba terhenti. Dia menghentikan sosoknya yang bergerak cepat dan berdiri dengan bangga di puncak gunung bersalju. Setelah itu, sosok Si Feng bergerak lagi dan menyerbu ke dalam kehampaan. Dia perlahan berbalik dan melihat ke arah asal suara dingin itu. Pada saat yang sama, petir putih melintas di tangan kanan Si Feng. Pedang guntur haus darah, yang telah berubah menjadi pola petir putih di jari tengah kanan Si Feng, muncul lagi di tangan Si Feng. Si Feng berdiri dengan bangga di void dengan pedang guntur haus darah di tangannya. Dia memandang dengan dingin kehamparan luas void putih di depannya. Saat ini, jubah putih dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Salju menari-nari di sekelilingnya, dan telinganya dipenuhi desiran angin. Si Feng tidak memilih untuk terus melarikan diri. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan bangga dan menunggu kedatangan musuh yang kuat. Dia sudah tahu bahwa karena orang itu bisa menyusulnya, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, itu hanya akan membuatnya tampak lebih sengsara dan kesepian. Daripada itu, dia mungkin memilih untuk bertarung dengan cara yang bermartabat seperti yang dia lakukan sekarang. Aku tidak tahu apakah kamu akan muncul seperti ini. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri, matanya masih tertuju pada hamparan luas void putih di depannya. Kalimat ini ditujukan pada, tuan tua, asal mula segala sesuatu. Ketika dia pertama kali memasuki benua Wastelen, dia mengira bahwa asal usul segala sesuatu hanyalah benda setengah dewa bintang satu. Namun, sumber segala ciptaan telah menunjukkan kehebatannya dalam pemakaman dewa iblis. Ia bahkan memblokir api neraka teratai merah yang legendaris dan memblokir api kuning yang bahkan lebih ganas daripada api neraka teratai merah. Dengan perlindungan asal usul segala sesuatu, bahkan bayangan anjing hitam di atas manik kuning tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Oleh karena itu, Si Feng sudah lama percaya bahwa asal usul segala sesuatu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Oleh karena itu, kali ini, dalam menghadapi kegelisahan yang kuat di hatinya dan kedatangan musuh yang kuat, Si Feng menaruh harapannya untuk bertahan hidup pada asal usul segala sesuatu. 1179 Bajingan kecil Suara dingin seorang wanita bergema di tanah es dan salju. Si Feng, yang berdiri dengan bangga di udara, membiarkan angin dan salju bertiup kencang. Ekspresinya sedingin es saat dia melihat kehampaan di depannya. Dua sosok sedang bergerak cepat ke arahnya. Yang satu berwarna putih, dan yang satu lagi berwarna hijau. Salah satunya adalah seorang wanita dewasa dan cantik, dan yang lainnya adalah seorang gadis muda. Si Feng mengenali gadis muda berbaju hijau. Dia adalah Gu Yan, gadis suci gunung Gu E. Ketika si Feng melihat sosok dewasa di samping Gu Yan, diam-diam dia terkejut. Wanita dewasa, menawan, dan bermartabat itu adalah eksistensi yang tidak bisa dia lihat. Bahkan Ora Duo He, Jue Luo, dan Huoyu tidak bisa dibandingkan dengan wanita cantik ini. Dia adalah eksistensi yang melampaui alam demigod bintang 4. Dia sangat kuat. Karena dia bersama gadis suci gunung Gu E, dia pasti ahli dari gunung Gu E. Aku harus membantu gadis suci gunung Gu E membunuh kaki tangan Ben Sao. Si Feng berpikir dalam hati sambil melihat kedua orang di depannya. Bajingan kecil, gadis suci ini akhirnya bertemu denganmu lagi. Gadis suci ini masih ingat apa yang terjadi di negeri sembilan matahari hari itu. Segera, Anda akan menyesali apa yang Anda katakan hari itu. Pada saat ini, Gu Yan dan Lady Ice tiba-tiba berhenti di kehampaan tidak jauh dari si Feng. Gu Yan berkata dengan dingin kepada si Feng yang ada di depannya. Meskipun suara gadis muda ini terdengar manis dan enak didengar, seseorang dapat dengan jelas merasakan kebencian dalam suaranya. Meskipun Lady Bingsue yang berada di sisi Gu Yan tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua, dia tahu dari kata-kata Gu Yan bahwa pasti ada kebencian mendalam yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Kemudian, Lady Ice menoleh ke arah Gu Yan dan berkata dengan hormat, Nona, karena saya sudah menemukan orang ini untuk Anda, saya punya masalah mendesak yang harus diselesaikan. Saya permisi dulu. Mendengar kata-kata Lady Bingsue, Gu Yan mengalihkan pandangannya dari si Feng. Dia menoleh ke arah Lady Bingsue dan berkata, karena Lady Bingsue memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, silakan kembali. Lady Ice membawa Ice Desolate Mirror padanya. Gu Yan pernah berpikir untuk mendapatkan cermin Ice Desolate yang ajaib dan tak terduga. Bukan hanya gunung Gu, eh. Banyak kekuatan lain juga memata-matainya. Namun, setelah bertahun-tahun, Desolate Ice Mirror masih berada di tangan Lady Ice ini. Gu Yan telah mendengar beberapa rahasianya dan tahu bahwa karena identitasnya sebagai gadis suci, meskipun Nyonya Salju S menghormatinya, dia tetap merupakan eksistensi yang tidak bisa dianggap enteng jika dia benar-benar terprovokasi. Meskipun basis budidayanya berada pada level Pesilat Setengah Dewa Bintang 5, bahkan Pesilat Setengah Dewa Bintang 6 atau Ahli Alam yang lebih tinggi tidak akan berani memprovokasi dia di hutan belantara es dan salju. Lalu, Gu Yan berkata pada Nyonya Ice, Oh ya, Nyonya. Terima kasih kepada Anda, Nyonya S dan Gunung Gu, eh. ingin mengucapkan terima kasih. Dia seharusnya berangkat sekarang. Saat Anda kembali ke kota hutan belantara es dan salju, Anda seharusnya bisa melihatnya. Terima kasih, gadis suci. Saya sangat senang. Namun, ada hal penting yang harus aku urus. Aku akan pergi sekarang. Setelah mendengar kata-kata Gu Yan, Lady Ice menganggup padanya sambil tersenyum. Kemudian, cahaya sedingin es bersinar dari tubuhnya. Saat cahaya dingin turun, sosok Lady Ice telah menghilang tanpa jejak. Bukankah orang ini adalah pembantu Gu Yan? Si Feng berkata pada dirinya sendiri sambil melihat wanita bermartabat di depannya yang tiba-tiba bersinar dengan cahaya sedingin es dan pergi. Namun, meskipun wanita yang bermartabat dan cantik telah pergi dan orang suci dari gunung Gu, E adalah satu-satunya yang tersisa. Intuisi Si Feng mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa memperlakukannya dengan enteng. Pada saat ini, Gu Yan berbalik dan menatap Si Feng, berkata, Bajingan kecil. Saya mendengar bahwa Anda bergandengan tangan dengan Fire Desire dan membunuh Gong Sun Taien. Di mana keinginan api? Bukankah aku dengar dia bersamamu? Kenapa dia hilang? Seperti yang kuduga, Si Feng berpikir sendiri setelah mendengar kata-kata Gu Yan. Karena dia sudah mengetahui bahwa Gong Sun Taien telah dibunuh olehnya dan mengetahui bahwa Huoyu bersamanya, dia masih berani datang dan menghadapinya sendirian. Dia pasti punya beberapa trik. Teratai emas di bawah kakinya adalah benda yang luar biasa. Itu seharusnya adalah senjata kuasi ilahi bintang 4. Setelah itu, Si Feng berbicara dengan dingin kepada Gu Yan, mencibir dengan nada menyelidik, Bunuh kamu. Ben Sao saja sudah cukup. Huff, huff. Gu Yan mendengus seolah dia baru saja mendengar lelucon ketika mendengar kata-kata Si Feng. Dia berkata, kamu anak kecil, kamu memiliki tubuh iblis abadi dan cukup berbakat. Dalam waktu sesingkat itu, kamu memiliki kekuatan untuk melawan Gong Sun Taien. Tetapi apakah menurut Anda sekarang Anda memiliki kekuatan untuk melawan Gong Sun Taien, Anda dapat melawan orang suci ini? Kamu, Huff, dasar bajingan kecil yang naif dan bodoh. Orang suci ini ingin Anda berlutut. Dasar B asteris jingan, berlututlah untuk orang suci ini sekarang. Bayangan berputar. Ketika Gu Yan tiba-tiba mengucapkan dua kata, bayangan berputar, Si Feng tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat muncul di atasnya. Aura ini sama sekali tidak kalah dengan wanita cantik dan bermartabat yang baru saja pergi. Ini, ini jelas merupakan ahli yang tiada taranya. Ini adalah eksistensi yang melampaui Dewa Setengah Bintang 4. Ketika Si Feng merasakan aura yang sangat kuat itu, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan di atasnya. Ada bayangan hitam yang sangat besar. Bayangan hitam besar yang aneh ini sepertinya berputar dengan cepat. Salah satu sosok itu samar-samar terlihat dalam bayangan hitam besar yang berputar. Bayangan berputar. Si Feng tiba-tiba teringat dua kata yang baru saja diteriakkan Gu Yan. Setelah nyonya es pergi, sepertinya hanya Gu Yan yang tersisa. Sekarang sepertinya selalu ada ahli tak tertandingi yang tersembunyi di sisinya, yang tidak lebih lemah dari Lady Eyes. Pada saat ini, bayangan hitam besar yang berputar dengan keras menyelimuti Si Feng di bawah. Bayangan hitam yang kuat dan sangat besar menyelimutinya, menyebabkan Si Feng salah paham bahwa langit runtuh dengan ledakan keras. Bagus. Sangat kuat. Meskipun itu adalah serangan musuh, Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dia mengencangkan cengkramannya pada pedang guntur haus darah di tangannya. Pada saat ini, pedang guntur yang haus darah bersinar dengan kilat putih. Sembilan benang petir gelap beredar di petir putih. Kemudian, menghadap bayangan hitam berputar besar yang dengan cepat menyelimuti langit, wajah Si Feng menunjukkan ekspresi yang galak. Dia berteriak keras, sembilan kilat muncul, tebasan haus darah. Potongan guntur. Pada saat yang sama ketika dia berteriak dengan keras, Si Feng tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah langit, dan dia menebas untayan petir iblis hitam gelap yang sangat besar dan kejam. Petir iblis gelap ini sepertinya dibentuk oleh sembilan naga petir gelap. 1180 Sembilan petir dari Dark Black Demonic Thunder terkondensasi menjadi petir raksasa yang melesat lurus ke arah bayangan hitam raksasa. Ledakan, 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 seketika itu, gemuruh langit dan bumi menjadi sangat dahsyat. Petir raksasa, yang tampaknya berukuran sama dengan bayangan hitam, bertabrakan dengan bayangan hitam yang berputar cepat. Namun, mata Si Feng langsung melebar. Serangannya yang paling kuat, Dark Black Demonic Thunder yang sangat kejam, menghilang tanpa jejak begitu bertabrakan dengan bayangan hitam yang berputar. Serangan terkuatnya tidak setingkat dengan bayangan hitam yang berputar. Bayangan hitam itu tidak hanya memiliki aura yang kuat. Itu memang sangat dahsyat. Setelah bayangan hitam menghancurkan petir iblis yang sangat besar, bayangan itu tiba dalam sekejap mata di depan mata Si Feng yang melebar dan wajah terkejutnya. Tubuh Si Feng segera ditelan oleh bayangan hitam besar yang berputar dan menghilang tanpa jejak di dalamnya. Huh, Gu Yan, perawan suci gunung Gu'e, mencibir dengan jijik saat melihat, setelah itu, bayangan hitam raksasa yang berputar menelan Si Feng sepenuhnya dan terus turun dengan cepat. Boom, 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 boom. Puncak bersalju raksasa mulai runtuh dengan cepat di bawah serangan bayangan hitam yang berputar. Salju dan batu beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, dunia berwarna salju yang awalnya tenang menjadi sangat ganas dan kacau. Aduh, 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 aduh. Binatang salju di segala arah mengeluarkan tangisan panik saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Hanya dalam waktu singkat, puncak bersalju raksasa telah menjadi puing-puing oleh kekuatan bayangan hitam yang berputar. Pada saat ini, bayangan hitam raksasa yang berputar tiba-tiba menghilang bersama dengan sosok yang samar-samar terlihat di dalam bayangan hitam. Sesosok putih muncul di reruntuhan. Saat ini, dia terlihat sangat acak-acakan. Rambut panjangnya acak-acakan dan jubah putihnya robek. Siapa lagi selain Si Feng? Adapun Si Feng, itu seperti yang ingin dilihat oleh gadis suci Guyan. Dia terbaring di tanah, tidak bergerak sama sekali. Sekilas terlihat bahwa dia mengalami cedera yang cukup serius. Asal-usul semua makhluk hidup yang misterius tampaknya tidak melindungi Si Feng pada saat kritis ini seperti yang dia harapkan. Huh, kecil. Dalam kehampaan, Guyan, perawan suci gunung gue, menatap Si Feng, yang terbaring di reruntuhan seperti anjing mati, dan mencibir lagi. Dia telah dipermalukan oleh orang ini di pemakaman Dewa Iblis hari itu. Dia telah mengalami depresi selama beberapa hari, tetapi sekarang dia merasa jauh lebih baik. Kecil ini pasti menyesali perbuatannya sekarang. Dia pasti menyesal telah menyinggung perawan suci gunung gue, Guyan. Huh, tapi sekarang, ini hanyalah awal dari penyiksaan bagi bajingan kecil ini. Saat Guyan memikirkan hal ini, semua hukuman kejam dan keji yang dia pikirkan untuk bajingan kecil ini dalam beberapa hari terakhir muncul di benaknya. Ketika dia memikirkan semua hukuman kejam dan keji yang akan diterapkan pada bajingan kecil ini, tubuh halus Guyan sedikit gemetar. Ini, ini adalah konsekuensi dari menyinggung perasaannya, perawan suci gunung gue, Guyan. Kemudian, platform teratai emas di bawah Guyan menghilang. Dia bergerak sedikit, dan kakinya yang telanjang menginjak void. Dia berjalan perlahan menuju reruntuhan dan sosok putih, yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Brengsek, brengsek, si Feng, yang terbaring di reruntuhan, bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah galak. Pada saat ini, setelah diserang oleh bayangan hitam yang berputar, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Luka di tubuhnya sangat serius. Terlebih lagi, si Feng tidak ragu bahwa bayangan hitam yang berputar itu tidak ingin membunuhnya. Jika bayangan hitam yang berputar itu ingin membunuhnya sekarang, dia pasti sudah menjadi abu sekarang. Jeyu, abadi, kekal. Jeyu, tubuh abadi. Si Feng berteriak pelan. Dia bergegas untuk mendesak tubuh abadi Jeyu, karakter kuno yang mewakili prinsip kehidupan, dan darah iblis abadi di tubuhnya. Si Feng mengatupkan giginya dan memanfaatkan fakta bahwa serangan berikutnya belum tiba untuk mulai menyembuhkan lukanya yang sangat berat. Meskipun dia terluka parah saat ini, jika dia ingin hidup, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan lukanya. Meskipun Gu Yan Bajingan ini bersama dengan seorang ahli tiada taraf yang tidak bisa dia kalahkan, dia, Si Feng, Kaisar Jeyu, Yu Ming, tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Dia ingin hidup. Ada banyak hal yang menunggu dia lakukan. Dia harus hidup. Gu Yan, Gu Yan, Bajingan Gunung Gue. Selama Ben Sao tidak mati hari ini, suatu saat Ben Sao akan membuatmu menyesal. Si Feng menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengangkat kepalanya, dengan marah menatap ke arah Saintes Gu Yan, yang tampak berjalan santai. Dia meraung seperti binatang buas yang marah. Hem, kamu tidak akan mati hari ini. Gu Yan mendengus jijik saat mendengar kata-kata Si Feng. Si Feng melihat ekspresi mengejek di wajah Bajingan ini. Gu Yan mencibir, orang suci ini tidak berencana membunuhmu hari ini. Faktanya, orang suci ini tidak pernah ingin membunuh Bajingan sepertimu. Orang suci ini hanya ingin mematahkan dantianmu, memotong lengan dan kakimu, dan membesarkanmu seperti babi atau anjing. Kemudian, setiap siang dan malam, saya akan menyiksa Anda sampai Anda berada di antara hidup dan mati. Saya akan membiarkan Anda merasakan hukuman paling menyakitkan di dunia. Saya ingin memberi tahu Anda apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Hahaha, hahaha, ketika Gu Yan mengeluarkan tawa dingin terakhirnya, jejak kedengkian muncul di wajahnya yang murni, halus, dan bersemangat. Kebanyakan orang akan sulit membayangkan bahwa saintes dari gunung Gu E, yang biasanya tampak agung, perkasa, dan tak ternoda bagaikan peri, benar-benar akan mengucapkan kata-kata kejam seperti itu kepada seseorang pada saat ini. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa orang suci dari gunung Gu E telah dirasuki oleh roh jahat. Bajingan yang kejam, Ben Sao akan mengingat kata-katamu. Si Feng berkata dengan ekspresi kejam saat mendengar kata-kata Gu Yan. Bajingan ini ingin membuatnya menderita hidup yang lebih buruk daripada kematian. Si Feng bersumpah dalam hatinya bahwa jika Bajingan ini jatuh ke tangannya, dia akan memberitahu dia mana yang lebih menyakitkan, penyiksaan, hidup lebih buruk daripada kematian, dibandingkan dengan metodenya sendiri. Terima kasih telah menonton!